Pengalaman mistis bisa saja dialami oleh siapa saja Jovan, salah satu pekerja di bidang IT Spot di sebuah perusahaan ternama di Jakarta Menceritakan kisah horor yang dialaminya saat bertugas di malam hari Jovan memang kerap mendapat sip malam Kantornya ada di lantai dua, sebuah bangunan berlantai lima belas Saat bertugas malam, Jovan pernah diganggu makhluk halus Jovan mengaku sejak awal ia bekerja ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut Apalagi jika masuk sip malam Ia selalu merasa ada orang yang memperhatikan pada saat bekerja Kebetulan tempat kerja Jovan berada di sudut ruangan yang gelap Dekat lorong dan musola Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekitar pukul 2 sampai 3 pagi Saat itu ia melihat ada bayangan hitam Seperti orang memutarinya 2 sampai 3 kali Bayangan hitam tersebut terlihat dengan jelas Seperti bayangan matahari Hanya bentuknya lebih padat Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan Ada peristiwa janggal yang dirasakan Jovan saat bertugas Suatu hari listrik di kantor Jovan bekerja mendadak padam Alhasil seluruh bangunan kantor gelap Termasuk lantai 2 yang hanya ada Jovan seorang diri Di depan mata kepalanya sendiri ia melihat printer menyala secara tiba-tiba Tak hanya menyala Printer tersebut seperti ada yang mengoperasikan Hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2 sampai 3 lemar Fenomena mistis lainnya yang dialami Jovan adalah Suara kaca yang diketuk-ketuk Padahal ia hanya seorang diri Ketika bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya Pernah suatu ketika Jovan melihat Penutup hidran tiba-tiba terbuka Dan berayun sendiri Kejadian mengerikan pun Ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi Melewati janitor Tiba-tiba gagang pel yang berada di janitor bergerak Hingga berpindah posisi Tugas malam terkadang membuat Jovan mengantuk Dan memutuskan untuk tidur sejenak Ada satu spot tidur yang nyaman Di kantornya Yakni ruang perpustakaan Di sana terdapat sofa besar yang nyaman Untuk ditiduri Serta lampunya yang menyala remang-remang Jovan mengaku sering bermimpi buruk Ketika tidur di tempat tersebut Setidaknya Jovan pernah 3 kali bermimpi buruk Di tempat tersebut Salah satu yang paling menyeramkan adalah Mimpi dikejar oleh sosok kuntilanak Di dalam hutan Sosok tersebut sangat nyata Hingga membuatnya takut dan deg-degan Menurut Jovan Pertama mimpi sedang jalan-jalan di hutan Tiba-tiba dari jauh Ada yang mendekat dengan cepat Serem sekali mukanya Jovan akhirnya berlarik sekencang mungkin Meminta tolong Sampai menyebut nama papa dan mamanya Dalam mimpi itu Anehnya Mimpi itu seperti sungguhan Sampai Jovan mau bangun saja Sulit Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkan Dengan yang pertama Jovan bermimpi melihat Keluarganya dibunuh oleh seseorang Anehnya Di belakang orang tersebut Terdapat sosok jin yang bertiri melihat kehadapannya Ia melihat makhluk tersebut berambut kondrong Dengan badan yang cukup besar Saking nyatanya Bahkan air mata Jovan pun ikut menetes Dalam mimpi tersebut Mimpi Jovan yang ketiga Saat tidur di perpustakaan tersebut adalah Melihat satu ruangan kantor Dengan posisi gelap Tapi Ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya Tapi sayang Ketika ia hendak datang menghampiri Kakinya seakan tertahan Dan membuatnya tidak dapat bergerak Dan membuatnya tidak dapat bergerak Sampai akhirnya Ia pun terbangun Akibat mimpi tersebut Usut punya usut Jovan pun bercerita kepada temannya Kebetulan temannya tersebut Memiliki seorang nenek Yang bisa melihat Makhluk halus Jovan pun akhirnya disuruh Mengabadikan berbagai spot Yang disinyalir Menjadi lokasi Para makhluk halus Dan benar saja Ketika diperlihatkan Kepada sang nenek Secara gamlang Ia menjelaskan mengenai Sosok-sosok yang ada Di tempat tersebut Sosok bayangan hitam Yang kerap Dilihat Jovan Bukanlah isapan jempol belaka Kabarnya Salah seorang sekuriti Yang bertugas di tempat tersebut Berhasil melihat Sosok bayangan hitam Yang tengah berjalan Melewati lorong Dekat meja kerja Jovan Melalui CCTV Itulah tadi Cerita pengalaman Dari Jovan Tentang Dikanggu setan Saat dinas malam Dikanggu setan Dikanggu setan Tentang Dikanggu setan